Sebanyak 25 orang di Desa Kaibon, Kecamatan Geger menerima bantuan gerobak dari Dinas Sosial Kau Fatir Madiun. Bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan perekonomian keluarga penerima manfaat. Bertempat di Pujasera, Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Dinas Sosial Kau Fatir Madiun menyerahkan bantuan sosial untuk komunitas adat terpencil atau KAT. Sebanyak 25 kelompok penerima manfaat menerima bantuan berupa uang tunai untuk dipergunakan dalam meningkatkan perekonomian warga. Uang senilai 2,5 juta rupiah diterima oleh setiap penerima. Nantinya uang tersebut akan dipergunakan untuk belajar gerobak. Sehingga secara seragam 25 gerobak akan dimanfaatkan bagi penerima untuk berjualan di sekitar Lapak Pujasera, Desa Setempat. Penyaluran bantuan sosial ini bertujuan guna mengembangkan kemandirian warga sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkatkan aksebilitas terhadap berbagai layanan sosial dan pemerintahan, meningkatkan kualitas serana dan praserana, meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta meningkatkan sinergi dan kerjasama lintas sekitar. Proses penyerahan bantuan sosial secara simbolis diserahkan oleh PLT Kepala Dinas Sosial Agung Budiarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di sisi lain pihak pemerintah Desa Kaibon Rencananya pasca penerimaan gerobak ini Pemdes Kaibon akan menggandeng beberapa komunitas Untuk meramaikan puja sera setiap minggunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah dengan harapan dengan aslinya bantuan ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kami Sehingga bisa menambah pendapatan keluarga masing-masing Sambil mungkin ya kita coba nanti Untuk meramaikan nanti Coba kita nanti ada kegiatan-kegiatan Event-event semacam dari komunitas Coba kita Kita arahkan ke lokasi kita Sementara itu PLT Kepala Dinasosial Kaum Fatir Madiun Agung Budiarta mengatakan Pihak Dintos akan memantau produktivitas Perkembangan para penerima manfaat nantinya Serta perkembangannya ke depan Bakal melakukan pemindahan bersama OPD Pemkap Madiun Kita bantuan ini dari Dinasosial melalui ABBJ Ini adalah untuk usaha ekonomi produktif awal Kita membangun permodalan ini untuk modal awal Ini berupa uang Tapi uang nanti akan dirupakan berupa gerupak dorong Untuk berjualan di lapangan Kaibon Disa Kaibon ini Ini Pak Kadis nantinya memberikan fasilitasi Tempat dan pembinaan Dan nanti Dinasosial juga akan memantau Seandainya nanti ada perkembangan yang baik Pasti harus perkembangan yang baik lah Saya berharap harus berkembang Harus berusaha Harus maju Kami intinya Dinasosial itu Untuk satu pengentasan kemiskinan Nanti apabila mereka sudah tumbuh usahanya Maka nanti akan kita serahkan pada OPD terkait Baik perdagangan maupun industri Ada 26 penerima bantuan ini Tova Pradana JTV Madiun